Kenalin nama gue Bima, gue berasal dari provinsi yang, atuh ini, jalan ke Nape, Lampung ini kagal maju-maju Inilah ya yang buat saya balik pulang ke Rumbiah ini, pulang kampung Rumbiah ini Kek mana enggak oi, dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya Nih, mending jaman dulu baru bisa mancik, sekarang udah bisa bikin waterbol Nah, bisa berenang kita, nah, semua Kota baru, adalah ibu kota kecamatan Tanjung Karang Timur, kota Bandar Lampung, Indonesia Oke, di video kali ini gue mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagal maju-maju Buat yang baru ngeliat video ini di FWP kalian, kenalin nama gue Bima, gue berasal dari provinsi yang, atuh ini, Dajal Dan gue sekarang lagi menjalani proses tadi gue di Australia, oke udah gue degedek banget nih, ada, next slide please Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak Contohnya kota baru, Kak, itu dari jaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah denger kabarnya lagi Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, besti Dan gue gak tau tuh sekarang, udah jadi tempat jin buang anak kali Nah Terima kasih telah menonton! Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung Tapi, jalan-jalan di Lampung tuh kayak satu kilometer bagus, satu kilometer nusak Terus jalan ditembel-tembel doang, ini AP sih? Ini pemerintah main ular tangga atau AP? Udah gue gede kemana? Inilah ya, yang buat saya malas pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini Kayak mana enggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya Mending zaman dulu baru bisa mancing, sekarang udah bisa bikin waterbook Nah, bisa berenang kita Nah, nah, bisa berenang kita Ini untuk, pak Nah, nah, uang Bener, kalau kata orang Lampung ya Salah mencetam melijau ini Salah mencetam melijau Ya Emang parah bener dong Asli gila, enak bener, macet di Rumbia ini ya Luar biasa Jangan-jangan di sebelah sana depan usli Pulang, lumayan dapat dua lelek Ya akhirnya bisa makan lelek Tampak lagi ya, alhamdulillah Iya, enggak gesel saya ke Rumbia dapat lelek Gue cuma ngomong kritik doang loh Gue cuma ngasih Kritikan kalau misalnya gue ngomong dajjal, enggak bakal viral goblok Kali ini kita mau bahas Bima Sebenarnya dari Bima kita banyak belajar Kalau di Indonesia sekarang ada dalam penjajahan kesadaran Apa yang dikatakan Bima tentang infrastruktur yang tidak merata Sistem pendidikan yang lama, jalan yang rusak, kasus suap Itu valid terjadi Karena masyarakat Lampung mengakui itu Dan secara sadar mengakui itu Tapi tidak ada masyarakat Lampung yang berani speak up Seperti Bima yang videonya sampai viral kemana-mana Di TikTok, di Instagram, di Twitter Tapi ada bapak-bapak yang berani mengklaim dirinya secara sadar Kalau dia adalah seorang aktivis yang sudah puluh-puluhan tahun Tapi tidak memahami atau mungkin gagal memahami Ungkapan dajjal dalam video Bima Padahal ya, ungkapan dajjal dalam video Bima itu Hanya sebuah kata kiasan atau Konotasi dalam bahasa Indonesia Pak Kurang riset, pak Terus mau dilaporin Kurang riset, pak Kota baru Lampung ramai jadi sorotan Setelah TikToker Bima Yudo Saputro Dengan akun Aubimas Rebon Mengkritik habis-habisan pembangunannya Berlokasi di kecamatan Jating Agung Kabupaten Lampung Selatan Mega proyek itu dianggap strategis Karena dekat dengan jalan tol ruas Bakauhani Terbangi besar Namun nyatanya pembangunan proyek Di kota baru Lampung itu Mangkrak sehingga menjadikannya Seperti sebuah kota mati Berikut ini beberapa fakta Kondisi kota baru Lampung yang dilansir Dari suara.com Telang anggaran triliunan rupiah Pembangunan mega proyek kota baru Lampung itu Dimulai di akhir masa Kepemimpinan Gubernur Shahroed bin ZP Pada tahun 2014 silam Pembangunan area perkantoran Yang akan digunakan Untuk pemprov Lampung ini Menelang anggaran sampai 1,2 triliun rupiah Total luas lahan mencapai 1.300 hektare Adalah bekas lahan perkebunan karet PPPN 7 Dalam mega proyek kota baru Lampung tersebut Rencananya ada 4 gedung utama Yang ditargetkan selesai pada akhir 2014 lalu Keempat gedung itu adalah kantor Gubernur Lampung Yang dianggarkan 72 miliar Gedung DPRD Provinsi Lampung sebesar 46 miliar Kemudian ada pembangunan balai adat Yang dianggarkan 1,5 miliar rupiah Dan Masjid Agung dengan anggaran 20 miliar rupiah Mega proyek akhirnya Mangkrak Rupanya impian Syacro Edwin untuk menjadikan kota baru Sebagai ikon kemajuan Lampung Akhirnya tak terwujud setelah kepemimpinannya berakhir di tahun 2014 Digantikan Ridho Vicardo yang jadi Gubernur selanjutnya Dia malah memutuskan untuk menghentikan proyek pembangunan kota baru Alasan Ridho menghentikan proyek tersebut Karena anggaran pembangunan kota baru dialihkan untuk persoalan lain Seperti infrastruktur jalan, irigasi, pariwisata dan sumber energi Bahkan sampai masa kepemimpinan Ridho berakhir di tahun 2019 Lalu digantikan oleh Arinal Junaidi Kelanjutan pembangunan kota baru masih jadi tanda tanya Akses jalan rusak parah Pembangunan kota baru yang mantrak itu diperparah Dengan kondisi akses jalan yang rusak parah di sejumlah titik Apalagi gedung-gedung Tabertuan itu telah berdiri dengan kondisi terbengkalai Dan baru selesai dibangun sekitar 40-50% saja Sebut saja bangunan yang rencananya digunakan sebagai gedung DPRD Provinsi Karena belum rampung sehingga hanya bangunan tanpa dinding Begitu tula dengan lahan kosong di sekitar gedung Tampak masih ditanami petani singkong dan palawija Kondisi serupa juga terlihat dari bangunan yang rencananya Untuk masjid agung dan kantor gubernur Satu-satunya gedung yang sudah berdiri dan meroperasi Hanyalah rumah sakit Bandar Negara Husada Namun kondisi rumah sakit yang pernah jadi rujukan pasien COVID-19 itu sepi dan minim aktivitas Terkendala anggaran Terkait pembangunan kota baru yang mandek itu Wakil Gubernur Lampung Cusmunia Kalim buka suara Dia mengakui kelanjutan pembangunan kota baru terkendala anggaran Disebutkan bahwa fokus Pemprov Lampung adalah untuk memaksimalkan anggaran lebih keperbaikan infrastruktur dan pengembangan SDM Ia pun beralasan bahwa proyek pembangunan kota baru Lampung itu merupakan warisan dari era pemerintahan sebelumnya Sehingga menurutnya tidak tepat jika pembangunan dibebankan pada masa kepemimpinan Gubernur Arinal saat ini Sistem pendidikan yang lemah nih alasan kedua Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya Lampung itu banyak banget orang pinter Menteri-menteri aja banyak dari Lampung Erick Thohir, Srimul Nyanik Tuh kan ada menteri pertanian juga dari Lampung Lalu gue lupa namanya Gue kenal Gue pinter lah Gue sampai Australia gimana Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan Kayak dosen nitipin anaknya Rektor nitipin ponakannya Ini AB sih AB Kunci jawaban tersebar Kalau udah mau UN tuh kan Itu yang nyebarin si AB Kalau bukan yang dari itu pemerintah Eh AB Nyokap gue Gue Orang gila Gak ada urusan Next slide please Yang ketiga adalah Tata kelola yang lemah Korupsi di mana-mana Birokrasi gak efisien Hukumnya gak ditegakkan Lemah banget Terus juga Suap Aduh gak sebab suap ya mak Dimana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan Kayak suap-suap duit Nah kenal lo Yang terakhir Alasan terakhir ini adalah Ketergantungan pada sektor pertanian Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu Provinsi yang memproduksi banyak banget Hasil pertanian Kayak jagung Beras Ketan dan lain-lain Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu Sampai 40% lebih Kalian bisa cek di Websitenya BI Dan disitu adalah statistiknya dan lain-lain Dan Sektor ini tuh Vulnerable ya Kayak Fluktuatis gitu Gak bisa stabil Dan yang setiap harga kan yang di pusat juga gitu Gak dulu anjoloh Kadang-kadang nanya gitu Ini mohon maaf Kadang-kadang bisa kayak Kayak raya gitu Orang Lampung bisa nyekolahin Anaknya ke luar negeri kak Ya karena emang sektor pertanian ini Sebenernya kayak Kayak main pinomo ya Gue rasa-rasa Kena lo Udah gitu dulu deh ya Sekian Makasih banget yang udah hadir Di presentasi gue kali ini Jangan lupa follow Social media channel gue Follow tiktok gue At Aubi Max Libon Karena yang Aubi Max The Ambles Jangan lupa like